Tuhan, karena Yesus selalu lebih sungguh lagi bukan berdiri Bukan berdiri di tengah badan Dalam kekuatan yang kau berikan Sampai kapanpun, bukan bertahan Karena Yesus selalu lebih sungguh Sampai kapanpun, bukan bertahan Sampai kapanpun, bukan bertahan Karena Yesus selalu menupang hidupku Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita Mari tundukkan kepala kita, tundukkan nanti kita di depan Tuhan Kita bersatu di dalam doa Kami akan terus berdiri dalam kekuatan kuasa Tuhan Apapun yang hari ini kami alami dalam kehidupan kami Kami mau katakan Tuhan kami sanggup memulihkan dan memberkati setiap kami Terima kasih buat berkatmu pada sore hari ini ya Tuhan Terima kasih buat pemulihanmu Terima kasih buat mucijatmu bagi setiap kami Mengucap syukur Oleh karena anugerahmu kami ada sebagaimana kami ada hari ini Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan Urapi hambamu Kuduskan hambamu, sucikan hambamu Setiap kata kalimat firman Tuhan yang bersampaikan di tempat ini Memberkati, mengajar, mendukur, mendidik setiap kami Semunyikan hambamu di belakang kayu salibmu Biar Yesus aja dimuliakan, ditinggikan di tempat ini Berbicara lah bagi setiap kami ya Tuhan Kami siap mendengarkan firmanmu Demi nama Yesus Yang siap dengar firman Tuhan Sama-sama kita yang percaya katakan Amen Beri tepuk tangan dulu Beri tujuan bagi Allah kita Silahkan duduk kembali ceman Tuhan Terimalah salam saya Dari depan mimbar ini Shalom Tibirias Masih kurang semangat Shalom Tibirias Apa kabarnya? Banyak berkat Banyak mujizat Banyak kuasa Banyak keping Yo kasih salam dulu kanan kirimu Jumpai lima orang saja Katakan selamat datang Selamat beribadah Yesus mengasihi Yesus memberkati Setiap kehidupan kita Puji nama Tuhan Hari ini tema Atau judul kotbah saya Berbicara tentang God the way maker Artinya dia sanggup buka jalan bagimu Nah kenapa saya membawakan tema ini Supaya saudara fokus akan janji Tuhan Supaya saudara percaya bahwa Bagi Allah tidak ada yang mustahil Taukah saudara aku bahwa Tuhan berhendak Supaya kita yang mengalami bahan hidup Dan masa-masa sulit sekalipun Tuhan mau kita Anda dan saya terus bertahan Karena Tuhan sanggup Membuka jalan Buat Anda dan saya Langsung saja terambil dalam kitab Yesaya Pasal Yesaya Pasal 43 Ayat yang ke-15 Sampai dengan ayat yang ke-17 Yesaya Pasal 43 Ayat 15 Sampai dengan ayat 17 Saran saya Saudara Fokus kepada firman Tuhan Ambil catatannya Ambil pulpennya Catat kotba kita Supaya saudara pulang Pasti diberkati oleh Tuhan Supaya saudara pulang Pasti bisa mengingat kembali Apa isi kotba kita hari ini Yesaya Pasal 43 Ayat 15 Sampai dengan ayat 17 Karena ini cuma 3 ayat Yuk Sama-sama kita baca 2 3 Iya Akulah Tuhan yang Maha Kudus Alamu Raja-Mu yang Menciptakan Israel Ayat 16 Beginilah Firman Tuhan yang telah Membuat jalan melalui apa Laut dan melalui air yang Hebat Ayat 17 23 ya Yang telah Menyuruh kereta dan kuda keluar Untuk Berperang Juga tentara dan orang gagah Mereka apa Terbaring Tidak dapat bangkit Sudah mati Sudah padam Sebagai sumbu Berbagailah bagi setiap kita hari ini Yang mendengarkan firman Tuhan Serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari Tahukah saudara ku bahwa di dalam hidup kita Sebagai orang percaya tentu Kita tidak lepas dari yang namanya pergumulan Pergumulan Ini menyangkut banyak hal Mungkin bisa sakit penyakit Mungkin bisa rumah tangga Mungkin bisa ekonomi Mungkin bisa usaha pekerjaan Juga mungkin anihaya dan peneritaan bagi setiap orang percaya Pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini Pergumulan yang kita rasakan hari-hari ini adalah Tentu semuanya mendatangkan kebaikan Tahukah saudara ku bahwa pergumulan Yang saudara alami Salah satu cara untuk memurnikan iman saudara Pergumulan yang saudara alami hari-hari ini Tentu untuk memulihkan Relasi saudara Kepada Tuhan Mungkin saudara hari-hari ini sudah jauh di hadapan Tuhan Mungkin saudara hari-hari ini sudah lupa beribadah Mungkin saudara hari-hari ini jam doanya sudah mulai hilang di hadapan Tuhan Tetapi ketika sudah dikasih pergumulan Ketika saudara dikasih yang namanya sakit penyakit Ketika saudara mengalami usahanya selagi sedang jatuh Itu artinya Supaya saudara merenungkan hidup ini bahwa Tanpa Tuhan Kita tidak bisa berbuat apa-apa Katakan amin Nah saudara ku nas pembacaan firman Tuhan tadi Ini berbicara tentang Dimana Nabi Yesaya Nabi Yesaya bernubuat firman Tuhan Allah datang kepada Nabi Yesaya Supaya Yaitu mereka mengatakan kepada bangsa Israel Supaya mereka kuat dalam hidup Supaya bangsa Israel kuat di masa-masa sulit Kenapa demikian? Karena mereka bangsa Israel pada zaman itu Sedang berada di pembuangan di negeri orang lain Oleh sebab itu Firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya Dan memberikan kabar baik Memberikan kabar sukacita bahwa akan datang penebus Yesus Kristus Akan ada janji-janji Tuhan Yang akan menyelamatkan hidup mereka Apa yang terjadi? Nubuatan Nabi Yesaya tergenapi bahwa Bangsa Israel berpuluh-puluh tahun berada di negeri Babel Di pembuangan Tetapi ada pesan Tuhan yang luar biasa kepada bangsa Israel Mereka akan dikembalikan kepada negerinya Tuhan akan memulihkan setiap mereka Tahukah saudaraku bahwa umat Israel adalah umat pilihan Tuhan Sekalipun mereka selalu memberontak Allah Sekalipun mereka sering melanggar yang namanya perintah Allah Sekalipun bangsa ini selalu bersunggut-sunggut di hadapan Allah Tuhan selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan bangsa itu Karena mereka benar adalah umat pilihan Allah Dan saya percaya Semua atas rencana Tuhan Dan Allah yang kita sembah adalah Dia sanggup memulihkan bangsa Israel Kalau saja bangsa Israel sanggup dipulihkan oleh Allah Demikian pula ada dan saya Saya percaya Allah sanggup memulihkan saudara Katakan amin Aminnya kurang kencang Amin Hari ini kita akan belajar Ada tiga hal Yang dapat kita pelajari Dia sanggup buka jalan bagimu Dalam hal apa Yang pertama Mari buka Alkitab kita Yesaya pasal 43 Ayat 16 Lalu kita loncat di ayat yang kedua Sekarang baca dengan saudara Beginilah firman Tuhan Yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat Ayat 2 Apabila engkau menyebrang melalui air Aku akan Tuhan akan menyertai engkau Atau melalui sungai-sungai Engkau tidak akan dihanyutkan Apabila engkau berjalan melalui api Engkau tidak akan dihanguskan Dan nyala api Tidak akan membakar Membakar engkau Jadi yang pertama Bapak Ibu Yang dapat kita pelajari Dia sanggup Tuhan Sanggup buka jalan bagimu Dalam hal Yang tidak mungkin Bagi manusia Itu mungkin Bagi Allah Selagi Bapak Ibu Yang tidak mungkin Bagi manusia Itu mungkin Bagi Allah Saya percaya Allah yang kita sembah Allah yang penuh kuasa Katakan amin Allah yang kita sembah Dia maha tahu Dia tahu segala-galanya Oleh sebab itu Bapak Ibu Ayat saudara berkata bahwa Beginilah firman Tuhan Tuhan Yang telah membuat jalan Melalui laut Tuhan yang memberikan jalan Bagi bangsa Israel Supaya mereka bisa Menyeberangi Laut teberau Kita tahu Bapak Ibu Kalau kita melihat ke belakang Ayat ini berbicara tentang Kisah Musa dan bangsa Israel Ketika mereka berada Dalam pergumulan hebat Sewaktu itu Musa dan bangsa Israel Ingin dibunuh oleh orang Firaun dan tentara-tentaranya Apa yang terjadi Mereka lari dari Kejalanan orang-orang Firaun dan tentara-tentaranya Waktu mereka berlari Ternyata di depan mereka adalah Laut Laut teberau Bayangkan saudaraku Mereka mau kembali ke belakang Ada tentara Firaun Mereka mau maju Ada laut teberau Yang harus mereka seberangi Bagi mereka ini Pergumulan Dan begitu hebat Saya percaya Saudaraku mereka akan mati Di tangan orang-orang Firaun pada zaman itu Apa yang terjadi Musa berseru kepada Awanya Dia bilang begini Alaku yang hidup Tolonglah kami Bangsamu Umatmu hari ini Tolonglah hambamu hari ini Dalam keadaan Pergumulan Ingin dihabisi oleh Orang-orang Firaun Lalu Tuhan berkata Kepada Musa Musa Apa yang ada di tanganmu Musa berkata Tongkat Ulurkan tongkat itu Kelau teberau Maka laut itu Akan terbelah dua Ke kiri Dan ke kanan Munci jatuhan terjadi Laut itu terbelah dua Dan bangsa itu Bisa menyeberangi Laut teberau Laut itu kering Lalu kemudian Bapak Ibu ketika Orang Firaun dan tentara Antara mengejar mereka Waktu mereka sampai Ketepian Di pinggir laut itu Mereka telah sampai Di sana Lalu kemudian Firman Tuhan Datang kepada Musa Musa Ambil tongkatmu Lalu Musa Mengambil tongkatnya Tentara-tentara Firaun mati Teng Tenggelau Hebat Allah kita Inilah yang saya katakan Bagi Allah Tidak ada yang Mustahil Abraham juga pernah mengalami Pergumulan begitu Hebat Abraham pernah Berdoa Dia ingin punya keturunan Keturunan Sobat Alkitab sudah Baik-baik Abraham ketika Melahirkan Yaitu Punya keturunan dari Ishak Umur Abraham pada saat itu 100 tahun Dan Sarah umur 91 tahun Sarah Alkitab sudah mengatakan Telah mati Haid Menopos Dalam bidang Kedokteran mengatakan Ini tidak mungkin Memiliki keturunan Tapi janji Allah Digenapi Kepada Sarah dan Abraham Lahirlah Anak dari Sarah dan Abraham Yang bernama Ishak Panjaitan Sudara kayak gak Kalau dengar Panjaitan Gimana gitu Iya saya percaya dulu Marga Panjaitan itu Biasanya Panjaitan ganteng-ganteng Seperti saya Amen Amen Iya Panjaitan ganteng-ganteng Anak-anak muda Kalau mau Ya Kalau untuk memperbaiki keturunan Ambil marga Panjaitan Bener Saya lihat gambarnya Mirip juga sama wajah saya Gitu Saya lihat gambar Ishak itu Bener ya mirip ya Jangan-jangan Marga Panjaitan ini Serius Saudara aku Bapak Ibu yang selama Nama Yesus Setiap kita mungkin pernah mengalami Atau sedang mengalami Pergumulan Seperti kisah Musa dan bangsa Israel Seperti kisah Abraham Tetapi percayalah Dalam ketidak Dalam ketidakmampuan Saudara Yang tidak memiliki jalan keluar Allah sanggup Membuka jalan Yang tidak mungkin Bagi manusia Itu mungkin Bagi Allah Beri tepuk tangan Beri ujian Itu yang pertama Yang kedua 1 Korintus Pasal 2 Ayat 9 Selat berikutnya Tetapi seperti ada tertulis Apa yang tidak pernah Dilihat oleh mata Dan tidak pernah Didengar oleh telinga Dan yang tidak pernah Timbul dalam hati manusia Semua Yang disediakan Allah Untuk mereka Yang mengasihi Dia Yang kedua Yang dapat kita pelajari Dia sanggup Buka jalan Bagimu Dalam hal Yang tidak pernah Timbul dalam hati Manusia Tuhan Sediakan Bilang sama saya Katakan Tuhan sediakan Katakan kanan Kerimu bilang begini Allah menyediakan Allah menyediakan Yang tidak mungkin Menjadi Mungkin Taukah saudaraku Bahwa Rasul Paulus Menulis suratnya Dan memberikan Kesaksian Kepada jemaat Korintus Supaya Mereka Tidak terpecah Oleh karena Hikmat-hikmat Manusia Pada zaman itu Jemaat Korintus Terdapat dua Golongan Yang pertama Ada golongan Yunani Yang kedua Ada golongan Yahudi Golongan Yunani Adalah golongan Dimana mereka Mengandalkan Hikmat manusia Pengetahuan Pengetahuan Yang cerdas Orang Yunani Disebut orang Hellenis Tetapi Orang-orang Yahudi Adalah orang-orang Yang tak kepada Agamanya Yang selalu Mengandalkan Muji jatuhan Sebab itu Paulus mengatakan Bahwa bagi Orang Yunani Salib Adalah Kebodohan Tetapi Bagi orang Yahudi Bagi orang Persaya Salib Adalah Kebanggaan Kenapa Mereka Mengatakan Demikian Karena Mereka Menganggap Mereka Pintar Dan Cerdas Mempergunakan Hikmat Pikiran Manusia Apa Perbedaan Hikmat Manusia Dengan Hikmat Allah Hikmat Manusia Terbatas Hikmat Manusia Diperoleh Dari Pengetahuan Pengetahuan Akan Dunia Ini Tetapi Hikmat Allah Tanpa Batas Dan Hikmat Allah Ini berbicara Tentang Yaitu Pewahyuan Dari Allah Hikmat Dalam Bahasa Ibrani Katakan Kokma Dalam Bahasa Yunani Katakan Sufia Artinya Hikmat Kebijaksana Kepintaran Kecerdasan Allah Mau Anda Dan Saya Kita Memiliki Hikmat Takut Akan Tuhan Karena Hikmat Melebihi Dari Emas Atau Perak Saudara Boleh Kaya Saudara Boleh Punya Jabatan Yang Tinggi Tapi Bagi Allah Itu Tidak Ada Artinya Di depan Tuhan Karena Hikmat Melebih Emas Atau Perak Bagaimana Caranya Supaya Kita Mendapatkan Hikmat Takutlah Akan Allah Menarik Sekali Kalau Kita Perhatikan Ayat Tadi Ada Tiga Organ Tubuh Yang Digunakan Oleh Rasul Paulus Yang Pertama Mata Yang Kedua Telinga Yang Ketiga Hati Mata Untuk Melihat Mata Supaya Hidup Anda Saudara Fokus Kepada Panggilan Surgawi Telinga Untuk Mendengar Supaya Saudara Tahan Perintah Tuhan Oleh sebab Itu Rasul Yohanes Selalu Berkata Dan Menulis Suratnya Kepada Tujuh Gereja Barang Barang Siapa Bertelinga Hendaklah Ia Mendengar Berbicara Tentang Ketaatan Dengar Dengaran Lalu yang ketiga Hati Hati Pusat Kehidupan Manusia Hati Berbicara Tentang Tempat Tatanya Allah Oleh sebab Itu Hati Saudara Harus Selalu Dipenuhi Dengan Firman Tuhan Ini yang selalu Dibicarakan Alkitab Mata Telinga Dan Hati Karena Tiga Organ Tubuh Ini Sangat Penting Bagi Orang Percaya Katakan Amin Nah Oleh sebab Itu Paulus Mengatakan Apa Yang Tidak Pernah Kita Lihat Apa Yang Tidak Pernah Kita Dengar Ini Berbicara Tentang Berkat Berkat Allah Apa Apa Yang Tidak Pernah Timbul Dalam Hati Saudara Maka Semuanya Tuhan Sediakan Buat Anda Dan Saya Katakan Amin Jangan Takut Jangan Kawatir Dalam Hidup Saudara Tuhan Sediakan Amin Ada Enggak Bapak Ibu Yang Tidak Kita Doakan Yang Tidak Tidak Pernah Kita Pikirkan Justru Malah Tuhan Berikan Berkat Berkat Yang Berkelimpahan Di Luar Pikiran Pengetahuan Manusia Amin Pernah Tidak Saudara Misalkan Menerima Berkat Tuhan Itu Kayak Wow Gitu Tidak 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 Timbul Dan Tidak 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 Pulang Dari Tempat Tidak Tidak Pernah Sudara Lihat Tidak Pernah Sudara Dengar Tidak Pernah Timbul Dan Mati Tuhan Memberikan Buat Anda Dan Saya Beritembang Tanggung Yang Ketiga Yang Terakhir Yang Terakhir Efesus Pasal 3 Ayat Kedua Puluh Saya Baca Bapak Saudara Bagi Dialah Yang Dapat Melakukan Jauh Lebih Banyak Daripada Yang Kita Doakan Atau Pikirkan Seperti Yang Ternyata Dari Kuasa Yang Bekerja Di Dalam Kita Yang Ketiga Yang Dapat Kita Pelajari Allah Sanggup Tuhan Sanggup Buka Jalan Bagimu Dalam Hal Yang Kita Doakan Dan Pikirkan Jauh Lebih Banyak Daripada Apa Yang Kita Butuhkan Hebat Dasyat Ayat Ini Keren Ayat Ini Allah Sanggup Melakukan Lebih Daripada Apa Yang Kita Doakan Dan Pikirkan Ini Berbicara Tentang Berkat Pelipat Gandaan Bagaimana Caranya Supaya Saudara Menima Berkat Pelipat Gandaan Yang Pertama Mengutamakan Kerajaan Sorda Bilang Sama Saya Kata Mengutamakan Kerajaan Sorda Dan Kebenarannya Amin Jangan Dibalik Banyak Hari-hari Orang Karistan Bekerja Keras Tapi Meninggalkan Tuhan Meninggalkan Ibadah Tapi Mengutamakan Pekerjaan Pekerjaan Dunia Daripada Mengutamakan Kerajaan Sorda Salah Betul Alkitab Mengatakan Utamakan Dahulu Kerajaan Sorda Maka Semuanya Akan Ditambah Tambahkan Buat Saudara Hari ini Katakan Amin Pak Bu Kalau Saudara Dijatuhankan Lembur Hari Minggu Jangan Lembur Ibadah Amin Banyak Orang Kristen Belum Tahu Belum Paham Kerja Terus Dari Senin Sampai Minggu Lupa Ibadah Sudah Bilang Pak Ibadah Online Kan Ada Live Streaming Kan Ada Saya Teringat Bapak Ibu Ya Saya Dulu Pernah Kerja Di Sekuler Saya Pernah Kerja Di Pabrik Kerja Di Mana Perakitan Mobil Suzuki Perusahaan Jepang Kalau Sudah Lewat Bulok Kapal Ketambun Saya Pernah Kerja Di Sana Apalagi Kalau Produksinya Tinggi Minggu Pasti Lembur Sabtu Pasti Lembur